nah kali ini kita akan membuat efek rotasi 3D ya sementara yang sudah saya buat hasilnya seperti ini efek rotasi 3D kayak jendela gitu loh nah seperti ini dengan cara yang sangat mudah kita bisa menggunakan 2 layer ya langsung saja kita buat dari awal pertama kita new project dulu ya biar semuanya kosong nah kita sudah dapat layer kosong ini klik composition dulu composition 1 ini kita buat apa ya namanya klik 3D 3D text nah oke kita klik ok kita sudah dapat ini kita buat background nya dulu karena saya senangnya biru ayo kita buat new klik solid dan sudah biru ini kita akan dapat icon biru seperti ini tinggal kita import text nya ya kita masukkan text nya misalnya disini saya masukkan efek 3D kayak jendela oke oke nah seperti itu text nya agak ambur adul tapi gak apa-apa kalian mungkin bisa membuatnya lebih baik ya langsung saja kita buat efek nya dengan pertama kita aktifkan dulu layer 3D nya dengan cara klik nah jika kita ini ya hal nya kan seperti ini terus kita aktifkan layer 3D nya ini ada icon kubus kayak gini terus kita klik nah maka akan ada X rotation Y rotation Z rotation kita akan lihat fungsi masing-masing kalau untuk apa ya ini ini X rotation berarti ke atas ini ini Y rotation berarti ke samping dan ini untuk berputar-putar kayak gini X rotation ya jadi saya akan menggunakan ini Y rotation karena efek jendela disini ada namanya ancor point ancor point juga kita bisa geser-geser jika apa bisa bentuknya seperti ini tapi karena bentuknya efeknya kayak jendela kita geser-geser seperti ini jadi pengen kita dapatkan adalah efek seperti ini ya oke 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 nah langsung saja kita buat aja sekitar berapa detik ya hmm sekitar 4 detik aja bahwa saya paling panjang oke oke 4 detik ini hmm kita udah punya 4 detik selanjutnya kita aktifkan Y rotation nya klik icon stopwatch ini hmm ini dan kita geser ke endingnya kita endingnya di 3 second aja hmm kita geser kita tarik ini menjadi eh eh sebentar salah maksudnya kita tarik dulu ini untuk kita hapus dulu nah untuk wire rotation nya kita hilangkan dulu jadi bentuk awalnya seperti ini terus eh di 3 second nya kita tarik nah menjadi seperti ini nah ini kan ada 2 titik point ini ya nah kita awalnya animasi nya akan seperti ini nah jadi bisa dibilang eh belum apa ya belum lembut ya masih sekedar yah biasa lah sekarang kita akan gunakan namanya graph editor tapi sebelum kita gunakan graph editor kita blok dulu eh 2 titik stopwatch ini kita klik kanan lalu keyframe velocity nah ini ini dibiarkan aja gak usah diapapain juga gak masalah ke ok nah setelah itu eh setelah itu kita klik ini graph editor nah akan terlihat titik mendatar seperti ini nah kita balik sebentar kita buat beberapa titik ini kan ada 1 titik 1 titik ini dan 1 titik disini kita akan buat beberapa titik misalnya disini kita klik sedikit aja terus disini kita eh klik lagi disini kita masukkan lagi disini boleh lahan atau panjang kita klik lagi nah kita buka graph editor maka akan terlihat beberapa poin tadi lurus aja kan saya lihat beberapa poin tinggal kalian mainkan tinggal segera seperti ini seperti ini seperti ini karena untuk efek yang lebih lembut saya gunakan ke atas sebentar ke bawah ke atas lagi eh semakin lama graph nya itu semakin mengecil gitu nah jadi kelihatan seperti ini kalau di play hasil sementara yang akan didapat adalah sebagai berikut nah dia lebih banyak ke arah ke arah ke arah belakang ya kita lihat dulu kita lihat dulu misalnya disini oh berarti ini terlalu ke belakang ini 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 kurang ke atas ini nah seharusnya ini ke atas lagi gara peditor membuat efek yang lebih lembut itu yang bisa gunakan ya ini ya misalnya gunungan pertama besar makin lama makin kecil ya gelombangnya ya kita lihat sementara hasilnya maka sementara yang kita dapatlah sebagai berikut nah lebih lembut ya ketimbangnya tadi lebih kelihatan smooth ya kita lihat lagi nah hasil yang kita dapatlah sebagai berikut ya seperti ini hasil yang sudah kita dapatkan ya eh tutorialnya cuman kalau dikerjakan cepet gak sampai 3 menit kok jadi ini cocoknya buat intro di youtube atau apalah dan simpel juga ngerjainnya dan gak lama oke sampai ketemu di tutorial selanjutnya terima kasih